Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya disini, Norman Gamaru dan Ilham Gobel Luar biasa bapak ini Kali ini, di video ini Kita akan membahas tentang pacaran, oke? Oke, ya, pacaran Mungkin ini Bung Norman ini Masalah yang sangat sensitif Ya, susah di bluetooth lah Ya, seperti itu Kadang-kadang kan Kita dihadapkan oleh persoalan itu agama Agama yang melarang Dihadapkan dengan hati yang menciptakan Nah itu, sedangkan Allah itu menciptakan kan Kita itu mempunyai perasaan yang Terus itu gimana itu, Pak? Kalau menurut saya ini Bang Norman ya Kalau masalah yang begitu Sah-sah saja sih Sah-sah saja ya? Tapi kan, bukannya di agama Islam itu kan Pacaran itu Tidak dibolehkan kan? Memang sih Karena kan Apa namanya? Katanya Jina-jina Iya, identik dengan zina Jina-identik dengan zina Makanya agama itu Menghindari itu Zina itu Oh, menghindari zina itu? Iya Dan kalau saya secara pribadi Saya Tidak terlalu mempermasarkan Itu mengenai agama itu Kalau kemudian agama melarang Karena disitu ada unsur zina Wah Maka Saya Boleh ke acaran Tapi kita hidari zina Bisa saja kita melakukan itu Bisa ya? Bisa saja Bisa saja ya? Iya Cuman tapi dengan posisi keadaan Zaman yang sekarang seperti ini Iya, iya Apa bisa? Ya, itulah Karena sekarang juga kan Apa namanya? Pergaulan yang sangat bebas Jadi memang agak sulit Ketika kita ada hubungan Kalau kita tidak melakukan Ya Minimal Apa namanya Merayu Menatap itu kan Sudah masuk ke zina Tapi menurut saya Kalau persoalan zina itu kan Semua kan Bersumber dari hawa nafsu Dari hawa nafsu ya Ini hanya menurut saya Bukan menurut agama Menurut hawa nafsu Iya Karena memang Bung Norman Kalau kita melihat Kalau kita berbicara Agama itu sangat Berat Masa saya kan Ya namanya Di zaman sekarang Itu kan orang Iya kan? Walaupun agama Mengatakan bahwa Ini semua larangan Tapi Yang namanya manusia Bung Norman juga Pasti Sudah mengetahui itu Pasti 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 menawan Kalau dia merasa bahwa Saya kan tidak melakukan dosa Kenapa saya harus takut Bisa saja manusia seperti Bung Norman Pakai itu Mungkin membuat Mudah-mudian Kalau misalnya Ingin Misalnya Menyukai Wanita Jadi kesimpulan Ente bagaimana Kalau Ana sih Mikirnya begitu Apa Mesti ada Didikan dari orang tuanya Entah itu Ya Seperti apa Atau Ya Gimana Mungkin Anda yang lebih tahu kali Kalau saya Namanya Masih ada orang tua Masih ada ini Jelas kita masih butuh Bimbingan orang tua Tetapi intinya Bahwa Si dia itu yang Harus bisa Mengontrol dirinya Si dia Si doi Atau si dia Tergantung diri kita lah Meskipun ada arahan Kan Apa namanya Kadang kita Melawan orang tua Apalagi Bapak bicara begini Ini zaman sekarang Kan biasanya begitu Bung Norman Oh iya Bisa bisa Karena itu Bisa jadi 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 Oke Cukup sekian dulu Perbincangan saya Bersama Bung Nasihat aja sih Kita Lakukan yang terbaik Untuk diri Dan untuk orang-orang